Genting dan sangatlah genting Keadaan konflik di Papua saat ini sedang memanas Beredar luas video baku hantam Antara TNI Poli dengan KKB atau OPM Dan telah gugurnya salah satu prajulit terbaik TNI Angkatan Darat Namanya tidak perlu saya sebutkan Saya selaku dari Abang Musano Mewakilkan TNI Angkatan Darat turut berbuka cita Atas gugurnya almarhum Dari TNI Angkatan Darat Semoga almarhum amal baiknya dapat diterima Dan untuk keluarga yang ditinggalkan Dapat diberikan ketabahan Berikut ini akan saya tampilkan sebuah video Yang beredar luas di media sosial Tetap di channel saya Jangan kemana-mana Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini Oke Lanjutkan Selamat sore Dari puncak Ilaga Sersan Kepala Daniel Menyampaikan Saat ini terjadi kontak Di pos pulaga Pos ilaga puncak Hard Perunduk hard Tembakan ramai itu Memanas Keadaan sedang memanas Beredar luas Beredar luas video Satuan petugas Gabungan TNI Poli Terlibat baku tembak Dengan OPM di Papua Dalam video tersebut Terlihat sekelompok Prajurit TNI Dengan pakaian Sadanya Dan bersenjata lengkap Berlindung di balik tembok Seperti bermain PUBG Sambil mengamati terjadinya Kontak tembak Antara Satgas TNI lainnya Dengan OPM Di Ilaga Puncak Papua Menurut informasi Kontak tembak terjadi Saat anggota TNI Poli Mengamankan lokasi TKP Penikaman Seorang warga Bugis Di sepanjang jalan Kampung Jengger Paga Ilaga, Papua Yang mendadak Mendapatkan serangan Dari OPM Jangan menembah ya Kalau tidak melihat Sasaran tepat Biarkan Ya Posisi Siap siaga Walaupun Bagian Bagian Bagiannya seadanya Yang penting Senjata Siap Ya Kita lihat Dari 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 Tidakkan Di bangunis Satu kilo Dua kilometer Tidak berani Tidak berani berdiri Tidak berani berdiri Newting langsung Karena Tembakan semakin lama Dari Tidak berani berdiri Bagi rekan-rekan yang di Jawa sana yang mau penugasan di Apter yang kena di puncak bintang jaya agar selalu siap mental dan fisik mama lari mama lari ke pasar aja ya terlihat masyarakat juga mulai lari salah satu dari cakra lapa hari kelihatan bingung sendiri dan bahkan dari bawah mereka mereka dan beredar pula video saat OPM lari ke dalam hutan setelah diketahui oleh drone angkatan darat dalam rekaman tersebut terlihat sekeliling OPM sejumlah 4 orang terkejut setelah tahu pergerakannya diikuti oleh sebuah drone seketika mereka langsung berlarian menuju hutan untuk menghindari pengamatan visual drone yang terus mengikutinya lari kemana kalian bahkan salah satu diantaranya terlihat melemparkan sesuatu ke arah drone tapi meleser sepertinya sepatu boot hingga saat ini tidak diketahui kapan video ini diambil dan di mana lokasi tepatnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton